Stabil, kemudian untuk stok sampai dengan 2-3 bulan ke depan, stok yang ready sekarang itu tetap ada dan beberapa supplier dan bulog juga melakukan perencanaan pengadaan bahkan bulog itu merencanakan 1000 ton beras yang akan disuplai masuk kota dual kemudian beberapa supplier suku air besar, itu juga akan merencanakan pengadaan kalau rencana pengadaan itu lancar, tidak ada masalah kendalaan transportasi Insya Allah, kota dual untuk beras bersama sampai 5-6 bulan ke depan Gula bagaimana? Gula memang menjadi masalah nasional Kemarin kita pada bulan, awal bulan Maret kemarin itu ada dapat persiapan menjelar hari keagamaan nasional itu pihak kementerian menyampaikan bahwa persoalan gula memang panel tebu itu akan dilakukan sekitar bulan Mei Produksinya itu sekitar bulan Juni sehingga dilempar ke pasar itu sekitar bulan Juni Nah, mengantisipasi bulan Ramadan kemudian persoalan Covid ini pemerintah, pemerintah persoalan melalui kementerian perdagangan sudah melakukan membuka di timur impor gula, kurang lebih hampir 500 ribu ton gula kristal mentah akan diimpor dari luar dan kemudian nanti diolah lagi menjadi gula kristal putih di Indonesia sehingga sekitar bulan 7 itu kita akan kebanjuran gula gitu, jadi untuk bahan sembako yang lain kita tetap dalam keadaan stabil karena kami selalu membangun komunikasi yang intens antara pihak binas berindak, kemudian pihak pelabuhan, kemudian pihak penyandur dan distributor yang ada di kota-kota kalau benar Bu, sekarang stok gula kosong dua DRN? Stok gula tidak kosong, ada walaupun jumlahnya terbatas tapi harganya sudah melainkan? harga memang sedikit naik harga sedikit naik, bukan lagi sedikit naik, memang sangat naik karena ya namanya hukum ekonomi ketika suplai terbatas, demand meningkat, itu hukum ekonominya itu akan naik karena memang belinya dari pabrik yang ada di Jawa maupun Sumatera itu juga sudah mahal sehingga sampai di kota tual, pedagang mau tidak mau untuk menutupi biaya operasional dan sedikit keuntungan harus menaikkan harga bulan Bisa terjamin untuk menjelang bulan puasa? Untuk stok bisa terjamin sampai dengan bulan Ramadan apalagi kalau impor gula di bulan aku sudah masuk ke Indonesia Sebagian paling siapa yang dihimbau kepada pesan? Ya, himbauan kami menghadapi Covid-19 Kami menghimbau kepada semua pedagang untuk tidak melakukan penyimpunan sembako kemudian kita juga sebagai konsumen tidak melakukan pemberongan karena situasi kita untuk sembako sekolah kita insya Allah aman Apakah jadual-jadual operasi di pasar? Ya, kita merencanakan sebenarnya besok melakukan operasi pasar Cuma karena kita memandari ada kontak atau keramanya sehingga kita melakukan operasinya tidak melakukan operasi turun lapangan tapi kita tetap membangun komunikasi dengan pihak pedagang dan perasaan pelajar Nah, sebentar jam 2 kita akan melakukan pertemuan untuk membahas langkah-langkah strategis tim menghadapi situasi kalau sekiranya kita harus tidak ada keramanya tidak boleh ada social distance itu lebih lebih diperketat sehingga pemantauan harga stok dan sembako itu tetap tidak dalam sebentar kita akan melakukan Nah, yang hadir pada pembahasan sebentar jam 2 di kantor pelajar itu adalah beberapa OPD terkait kejaksaan dan pihak kepolisian Ibu, kalau apabila kita ditemukan ada pihak yang menembunkan beras maupun pengembangan atau ada tindakan? Ya, itu sudah jelas sekiranya aturannya kalau sekiranya ada penembunan yang dilakukan oleh pihak supplier maupun distributor maka kami tidak segera-segeran akan melakukan penemburan bahkan penutupan dan kita mungkin akan prosesnya lebih panjang proses hukum kalau sekiranya itu ditemukan karena beberapa seruan-seruan dari pihak kapolri kemudian dari pangdam juga itu jelas mengatur di ahimbauan-ahimbauannya untuk tidak dilakukan penembunan sembako kemudian yang kedua, himbauan kami yang kedua adalah bagi pedagang yang baru menerima satu minggu yang lalu dan baru tiba dari daerah terjangkit sedapat mungkin tidak melakukan penjualan di pasar ya karantina mandiri itu kita harus harus diperketat kepada pedagang dan memang kami juga mendapatkan laporan ada beberapa pedagang yang sampai saat ini baru tiba kemarin kemudian langsung menjual hari untuk mengantisipasi corona untuk mengantisipasi corona maka kami akan memerintahkan nama-nama sudah ada pada kami berdasarkan laporan dari warga dan itu juga warga pedagang kami akan memerintahkan staf kita di lapangan kepala pasar dan koregatornya untuk melakukan pendekatan pada pihak pedagang sedapat mungkin tidak melakukan penjualan kalau misalnya melakukan penjualan mungkin pasangannya atau istrinya atau soalnya atau pelajarannya yang lain yang berjualan sementara dia yang bawa pulang itu harus karantina mandiri gitu kemudian berdua kalau itu kita tidak pindahkan maka kita akan melakukan pendekatan jadi ini langkah yang harus kita lakukan mempengarai jangan sampai terjadi penyebaran corona virus yang terlalu oke oke oke